Halo semuanya, welcome back di Wisdom Man Invest. Dengan saya Julie, seperti biasa hari ini saya akan membahas 10 saham ini secara berurutan dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman, jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini dan dirasa bermanfaat, silakan ya klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar. Dan join telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest atau WIN. Nah, chart ini sudah memberikan sinyal beli dan jualnya, yaitu berupa segitiga hijau dan segitiga merah. Untuk teman-teman yang belum menggunakan chart WIN itu nggak apa-apa, nanti saya akan jelaskan juga menggunakan indikator MACD dan stokastik. Bagi teman-teman yang tertarik mempelajari chart WIN secara lebih detail, silakan ya klik tombol link yang ada di deskripsi di bawah. Chart ASII ini sudah ada sinyal entry-nya sejak lama, di segitiga hijau sini ya, ini adalah sinyal untuk entry atau buy, statusnya masih hold dengan profit 6,5%. Nah, kondisinya si ASII ini sekarang sudah berada di dekat garis WIN ya, jadi garis yang berwarna biru dan pink ungu, garis yang berwarna biru dan ungu ini yang di dekat candle, itu namanya adalah garis WIN atau WIN line. Ini juga bisa digunakan sebagai trailing stop. Jadi kalau teman-teman bingung menggunakan trailing stopnya itu di mana, ini bisa digunakan sebagai trailing stop dan stop loss. Terus, angkanya bisa dilihat di sini, kalau garisnya biru maka angkanya juga berwarna biru, atau di sebelah sini juga ada ya, angka garis WIN-nya. Nah, jangan lupa dikasih toleransi 1-2%, jadi kalau misalnya dia hanya membentuk ekor-ekor seperti ini, teman-teman nggak kehilangan barang. Pixelnya merah 1, yang bagus sebetulnya adalah hijau dua-duanya, dan momentumnya juga sudah mulai agak melemah nih. Jadi, kalaupun hari ini teman-teman ada yang kena trailing stopnya, it's okay, nanti bisa cari lagi titik entry-nya ya. Chart yang ini menggunakan indikator MACD dan stokastik. Untuk MACD-nya, si ASEE ini, ini sudah mulai merapat, ada potensi bisa dead cross. Dari stokastiknya juga, ini sudah dead cross duluan, kepalanya juga menghadap ke bawah, jadi agak kurang oke sebetulnya ya. Hari ini candle-nya sebetulnya agak bagus, si ASEE, ini ASEE, karena dua candle ini dia ada ekor di bawahnya, menunjukkan adanya tekanan beli ya. Dan di sini juga memang ada area support juga, MA20, yaitu 5800, tapi seandainya kalau dia sampai breakdown dari 5800, artinya sudah tidak oke lagi. Potensinya dia bisa menuju ke support selanjutnya, yaitu di sebelah sini, support weekly, 5550. Resisnya bisa kita gunakan resis harga high yang terakhir di sebelah sini ya, area 6300, jadi mudah-mudahan dia masih mampu bertahan di atas 5800, dan bisa testing kembali, resisnya yaitu 6300. untuk TKIM, TKIM ini sudah muncul sinyal cell, di sini segitiga merah ya, cell dari beberapa candle kemarin, jadi status yang di sebelah kiri juga sudah non, artinya tidak ada posisi lagi. Untuk pikselnya ini merah 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya, momentumnya juga sudah mulai agak melemah ya, yang bagus adalah ketika momentumnya semakin menanjak ke atas. MACD-nya TKIM ini sudah dead cross, jadi kurang oke, stokastiknya juga kurang oke ya, karena menghadap ke bawah, tapi hari ini dia membentuk ekor candle-nya, artinya ada tekanan belinya, ini TKIM, dan di sini ada area support, yaitu MA20 di area 9150, selama dia bertahan di atas itu sebetulnya masih oke, tapi kalau dia sampai breakdown dari MA20-nya, artinya sudah tidak oke lagi ya. Untuk Aisyah hari ini muncul segitiga merahnya, statusnya sell, jadi sell hari ini ya dengan profit, statusnya sell profit 94,9%, happy cuan bagi yang sudah kena trailing stopnya, di sini entry belinya, dan di sini exitnya, jadi di sini profitnya adalah sebesar 94,9%, kalau teman-teman yang menggunakan trailing stopnya, mengikuti garis wind, dan dikasih toleransi beberapa persen ya, jadi itu fungsinya toleransi, kalau teman-teman masih tidak kena trailing stopnya, karena dikasih toleransi, artinya ini masih hold seharusnya, karena Aisyah ini sedang berjuang, untuk bertahan di atas ini ya, MA200, ini ada MA200-nya, sekaligus ada garis wind, di situ juga, pikselnya merah 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya, untuk momentum memang sudah agak melemah, di sini dia mulai semakin menurun, MACD-nya mulai merapat, ini agak kurang oke, karena ada potensi dead cross, dari stochastic-nya sendiri, ini juga masih di atas 80 sih, jadi seharusnya masih oke, ini ada potensi dia bisa golden cross, dari candle-nya, Aisyah ini sedang sideway, di area sini sampai sini, supportnya yaitu di area 418, resistnya 450-468, nah ini karena lagi sideway, jadi mudah-mudahan dia mampu bertahan, di atas support 418-nya itu, maka sebetulnya masih ada potensi ya, dia bisa testing kembali, resistnya di 450-468, tapi kalau dia sampai breakdown, dari 418, artinya dia akan menuju ke support selanjutnya, support selanjutnya yaitu di area sini, MA20-nya yaitu 372, ACRA ini kemarin sudah muncul, sinyal exit di sini ya, segitiga merah adalah sinyal exit, maka statusnya juga non, kemarin exit-nya juga dalam kondisi profit, di sini segitiga hijau, entry dan di sini exit-nya, jadi masih profit juga ya, jadi teman-teman kalau yang menggunakan, sinyal ataupun trading system, wisdom and invest, maka enak sekali, teman-teman seharusnya masih exit, dalam kondisi profit, bukan dalam kondisi nyangkut, ataupun rugi ya, pikselnya dua-duanya merah, artinya tidak oke, dan momentumnya juga semakin melemah, MACD-nya ini sebetulnya kurang oke, karena dia dead cross, stokastiknya juga tidak oke, karena menghadap ke bawah, dan membuka, namun di sini ada support, yaitu support weekly-nya, 3110, juga candle-nya di sini ada rejection ya, atau ada tekanan belinya, karena berupa ekor, panjang di bawah, di sini sebetulnya di weekly-nya Akra, itu ada sebuah pattern, yaitu cup and handle, jadi selama dia bertahan di atas neckline, ini namanya neckline ya, ini yang disebut neckline, jadi support 3110-nya ini adalah neckline-nya, dia harus mampu bertahan di atas itu, kalau misalnya dia sampai breakdown dari 3110, artinya jadinya sudah tidak oke lagi, ini mudah-mudahan, karena dia ada ekor di bawah sini, mantul di 3310, mudah-mudahan dia masih mampu, testing kembali resistnya di sini ya, 3620, untuk itik, itik ini agak kurang liquid ya, jadi saham ini memang saham yang high risk, untuk teman-teman yang tidak terbiasa, trading di saham-saham high risk seperti ini, sebaiknya dihindari aja, karena sangat berisiko sekali, single exit-nya, ini sudah lama banget di segitiga merah sini ya, sudah exit, pixel-nya juga merah-merah, tidak oke, momentum-nya juga masih merah-merah nih, jadi masih kurang oke, MACD-nya ini juga tidak oke, dia menunjuk ke bawah, stokastiknya juga, untuk stokastiknya itik, ini tidak oke ya, dia berada di bawah 20, jadi teman-teman hati-hati, jangan sampai salah beranggapan, bahwa ketika stokastiknya berada di bawah, di area oversold, area teman-teman beli, itu tidak ya, tidak demikian, karena saham-saham yang strong downtrend, ada potensi dia bergerak terus, stokastiknya di area bawah 20, atau area oversold, jadi seperti di sini ya, di sini, dia bergerak di area oversold, dan sahamnya terus menurun, di sebelah sini juga, ada area oversold, dan dia terus menurun ya, di sini grafiknya sudah tidak kelihatan, maka teman-teman sebaiknya berhati-hati, di sini juga ya, ada di area oversold, dan dia terus menurun ke bawah, maka dari itu, saya katakan bahwa, ini adalah saham yang sangat high risk, sebaiknya teman-teman, yang tidak terbiasa trading di saham ini, di jauhi saja, lebih baik cari saham-saham lain, yang memang kondisinya uptrend, dia liquid, dan ini katanya juga bagus, supportnya untuk itik ini ada di 600, jadi kalau dia sampai breakdown dari 600, artinya sudah tidak oke lagi ya, bahkan sekarang itu sebetulnya sudah tidak oke, bagi teman-teman yang ingin speculative buy, maka setidaknya menunggu, sampai minimal, ada pantulan dulu, di area support, misalnya di 600, dia ada mantul, dan stok asiknya juga golden cross, maka itu sebetulnya bisa speculative buy, tapi sekali lagi, saham ini adalah saham high risk, bagi teman-teman yang baru mulai belajar trading, atau tidak terbiasa fast trading, maka sebaiknya hindari saja saham-saham seperti ini, Indy, ini sinyal exitnya sudah lama, di sini adalah exit, status exitnya juga dalam kondisi profit ya, di sini ada sinyal buynya, dan di sini exit, jadi status jualnya pun dalam kondisi profit, maka dari itu, untuk teman-teman yang menggunakan indikator wind, itu sangat enak sekali ya, pixelnya, dua-duanya merah, tidak oke, yang bagus adalah hijau-hijau dua-duanya, dan momentumnya untuk si Indy ini juga sudah semakin melemah, MACD-nya ini tidak bagus, stokasinya juga kurang oke ya, karena menunjuk ke bawah, hari ini memang dia ada ekor di bawah, yang menunjukkan ada tekanan beli, dan dia masih bertahan di MA20, ini adalah garis MA20-nya, yaitu 1800, maka selama dia bertahan, di atas 1800, itu sebetulnya dia masih oke, mudah-mudahan dia masih mampu ya, untuk kembali testing resistnya di area 2000, dan jangan lupa ya, untuk cek kembali harga call dunia, karena ini berkorelasi dengan harga call, teman-teman bisa cek di website investing, ataupun di trading view, trading view, PPRO ini sudah muncul sinyal sell-nya sejak lama, jadi entry di sini, dan sell-nya di sini, ini dalam kondisi profit juga ya, jadi teman-teman yang menggunakan chart win, itu enak sekali, teman-teman tidak perlu bingung, kapan entry dan kapan exit-nya, selama dia belum ada sinyal untuk entry, maka ya jangan entry, ketika dia muncul sinyal sell, maka sell, dan PPRO ini, saham yang high risk ya, lalu PPRO ini ada kasus, yaitu dia terkait kasus korupsinya Asabri, maka sebaiknya teman-teman yang, masih ada saham PPRO ini, berhati-hati ya, pikselnya merah dua-duanya, artinya tidak oke, dan momentumnya juga semakin menurun, MACD-nya tidak oke, dia sudah dead cross duluan, dan stochasticnya juga, dia masih terus menurun, PPRO ini juga dia breakdown ya, dari MA20, ini MA20-nya di 108, dia sudah breakdown, artinya tidak oke, ada potensi dia akan menuju ke support selanjutnya, di area 90, dan jangan lupa, PPRO ini sangat high risk, karena dia terikat dengan kasus korupsi dari Asabri, jika teman-teman masih sempat untuk SOS, sell on strength ya, maka silakan SOS saja, kalau dia sampai breakdown dari 90-nya ini, artinya sangat tidak oke banget nih, karena potensinya dia bisa kembali lagi, ke support yang selanjutnya itu sangat jauh sekali ya, BJBR ini sinyal entry-nya sudah lama, dari beberapa candle kemarin, ini adalah sinyal buy, statusnya masih hold dengan profit 15,1%, ini teman-teman bisa lihat, si BJBR ini sangat nurut ya, dengan garis wind, dia lumayan, dan bergerak teratur di dalam channel, dan untuk teman-teman yang menggunakan trading stop, menggunakan garis wind line, diberikan toleransi, jadi seperti di sini ini, kalau dia hanya tembus-tembus sedikit, maka teman-teman seharusnya tidak ketinggalan barang ya, tidak kehilangan barang, nah jadi harusnya kalau entry dari bawah, sejak dia breakout, lalu masih sampai sekarang, teman-teman masih hold, dan profitnya itu seharusnya lebih dari 15%, pixelnya merah 1, yang bagus sebetulnya adalah hijau 2-2-nya, untuk momentumnya ini masih ada, cuma mulai berubah menjadi biru tua ya, tapi nggak apa-apa, selama dia masih bertahan di atas garis trend, itu sebetulnya masih oke, dan hari ini sebetulnya oke banget ya, untuk buy on weakness, jadi seharusnya hari ini memang, sebuah kesempatan untuk buy on weakness si BJBR, bagi teman-teman yang belum punya barang, dia mantul dari MA20-nya, dipertahan di atas MA20 ya, di sini juga ada area support, yaitu di area 1520, maka untuk teman-teman yang tadi sudah entry, buy on weakness, itu congratulations, mudah-mudahan besok dia mampu testing resistnya lagi, resistnya yaitu di 1780, MACD-nya ini masih oke, dia masih menanjak, walaupun agak merapat, tapi belum dead cross, dan stochastic-nya memang, agak menurun sebetulnya ya, agak menurun, tapi selama dia bertahan, di atas area support, di atas MA20, itu masih oke, jadi untuk teman-teman yang sudah entry sejak bawah, itu silakan pasang trailing stopnya, jangan sampai lupa, nah kalau yang sudah entry sejak muncul segitiga di sini, ini segitiga di sini artinya golden cross ya, MA-nya golden cross, lalu tinggal digiring terus, menggunakan stop loss-nya yaitu MA20, selama dia belum breakdown dari MA20, maka teman-teman masih giring terus, untuk TBIG ini sudah muncul sinyal buy-nya di sini, ini adalah buy, statusnya masih hold, dengan profit 12,5%, pixel-nya dua-duanya hijau, itu masih oke, dan momentum-nya masih semakin menanjak ya, masih oke juga, MACD-nya masih bagus, dia golden cross membuka ke atas, stochastic-nya juga membuka ke atas, itu oke, support-nya ada di sebelah sini, support weekly, yaitu 15,75, dan resist-nya yaitu 18, 8, 4, 0, selama dia bertahan di atas, support 15,75 itu masih oke, jadi untuk teman-teman, kalau yang tertarik dengan TBIG, maka entry lah di dekat support ya, jadi sekarang sudah gak boleh lagi, yang namanya HKK, khawatirnya teman-teman bisa nyangkut di pucuk, untuk Kija, ini sinyal exit-nya sudah dari kemarin, statusnya maka non, tidak ada posisi, pixel-nya dua-duanya merah tidak oke, yang bagus adalah hijau dua-duanya, dan momentum-nya masih berupa titik-titik pink ya, ini saya zoom, ini Kija, nah ini masih berupa titik-titik pink, artinya masih ada potensi dia sideway, yang bagus adalah seperti ini ya, dia mulai berubah menjadi biru Benhur, dan semakin menanjak, MACD-nya ini dead cross tidak oke, stochastic-nya juga sebetulnya tidak oke ya, karena menurun ke bawah, ini kelihatannya disini ada sebuah pattern, yaitu dia broadening, dengan support-nya yaitu 204, resist-nya terdekat ada di 230, dan resist selanjutnya yaitu di area sini ya, 240 sampai 260, sampai 260, jadi mudah-mudahan, selama dia masih mampu bertahan disini, di 204, dia bisa mantul, dan testing kembali resist terdekatnya yaitu 230, tapi kalau dia sampai breakdown, dari 204, ini artinya tidak oke lagi ya, komposit kita, pikselnya dua-duanya hari ini merah-merah, tidak oke, momentumnya juga masih melemah, dan bikin spot jantung ya hari ini, mungkin banyak juga yang kena prank, stop loss-nya kena semua, dan hari ini, indeks kita membuat ekor, ini adalah good sign ya, sebetulnya, artinya masih ada tekanan belinya, jadi mudah-mudahan nanti di hari Senin, ketika market sudah buka kembali, mudah-mudahan masih bisa hijau kembali, MACD-nya dia dead cross tidak oke, stokastiknya juga tidak oke ya, karena menghadap ke bawah, disini kita bisa lihat, di candle-nya, komposit kita, komposit kita ini dia naik, dia ada membentuk ekor, dia mantul di MA20, jadi sebetulnya, ini adalah tanda-tanda yang baik, mudah-mudahan Senin nanti, setelah market buka, indeks kita bisa hijau, dan testing kembali ya, area 6200-nya, ini adalah chart weekly, komposit kita, secara weekly, MACD-nya masih bagus, stokastiknya memang dead cross, tapi dia masih berada di atas 80, jadi seharusnya masih oke, supportnya ada di 5767, selama bertahan di atas sana, sebetulnya masih oke, jadi mudah-mudahan dia masih mampu, testing kembali resistnya, yang di area 62 sekian, salah satu fasilitas dari wisdom and invest adalah screener ya, screener ini fungsinya untuk membantu kita, jadi dari sekian ratus, lima ratus lebih ya, dari 500 lebih saham, kita nggak perlu cari satu persatu, kita bisa menggunakan screener ini, untuk membantu, memilih saham-saham yang memang masih berpeluang, dan masih bagus, nah ini contohnya, salah satunya, ada screener win, yaitu saham-saham yang cross, garis win, atau break up garis win, juga, ini ada win dengan pixelnya, atau yang under average price, dan ada yang golden cross, MA dan MA golden cross, stokastik golden cross, MACD, juga ada ini ya, squeeze momentum up, jadi mencari saham-saham yang momentumnya, sedang menanjak ya, juga ada screener, untuk mencari saham-saham yang berada, di dekat area MA 20, nah ini sangat berguna sekali, untuk kita saat ini, karena kita bisa mencari, saham-saham yang mantul, atau berada di dekat MA 20, dengan harapan dia mantul dari MA 20 nya, dan kita bisa buy on weakness ya, di MA 20 nya itu, atau teman-teman juga bisa menggunakan, screener NBSA, yaitu net buy sell asing, ini untuk mencari saham-saham, yang diakumulasi oleh asing ya, lalu untuk teman-teman yang senang, dengan price action, maka disini ada screener nya, yaitu untuk mencari saham-saham, yang candle nya membentuk higher high, membentuk higher high itu seperti ini ya, candle nya membentuk tangga ke atas, nah ini adalah screener nya, lalu ada juga screener, untuk mencari saham-saham, yang berada di area MA 200, nah ini adalah beberapa fasilitas, dari screener win, dan itu akan terus kita kembangkan, sesuai dengan kebutuhan teman-teman, dan screener ini, berfungsi gak hanya untuk daily ya, ini bisa multi time frame, ini bisa teman-teman untuk daily, ataupun intra day, misalnya 15 menit, ataupun 30 menit, hourly, bahkan weekly, itu teman-teman bisa gunakan semuanya, jadi untuk teman-teman yang tertarik, menggunakan fasilitas-fasilitas ini, fitur-fitur ini, silakan ya, langsung kontak admin, di telegram, jadi di telegram ya, jangan di youtube, yaitu di telegram, dengan username nya, at win underscore admin, oke, kira-kira sekian, analisa dari saya, dan informasi dari saya, mudah-mudahan bisa berguna, untuk teman-teman, jika teman-teman merasa, video-video ini bermanfaat, silakan ya, klik tombol share, dan bagikan ke temannya, agar bisa ikutan belajar, dan ikutan profit juga, Merry Christmas, untuk teman-teman yang merayakan, dan Happy Holiday, bagi teman-teman lainnya, yang tidak merayakan, semoga sehat-sehat selalu, dan semoga profit selalu menyertai kita, sampai jumpa di video berikutnya, thank you, selamat menikmati,